hubungan antara dua variable X dan Y apakah ada hubungan antara variable X dan variable Y regresi itu adalah persamaan yang menyatakan hubungan tersebut oke, bagaimana kemudian korelasi koefisien korelasi linear atau R R itu kalau R itu bisa dibilang korelasi biasa atau person correlation person, nama orang person correlation mengukur tingkat kekuatan hubungan hubungan linear antara X dan Y jadi kalau X berubah sekian Y nya berubah berapa jadi nanti bentuknya itu adalah kumpulan dua data set data set X data set Y data nya itu mesti berpasangan kalau X 10 ya Y nya 10 maksudnya jumlah data nya N nya nilai X dan Y nya bisa berbeda bisa sama tapi kalau sama namanya perfect multi korelarity jadi kalau data X sama Y itu dibikin apa namanya koordinat ya koordinat ini kalau data X nya misalnya 1 Y nya 1 X nya 2 Y nya misalnya 3 X nya 3 misalnya Y nya 6 gitu atau angka berapapun berpasangan ini hubungan negatif ya kalau X nya kecil Y nya ketinggi X nya tinggi Y nya kecil sehingga somehow kalau di ditarik garis ditarik garis lurus itu seperti ada eh gak ada yang lurus ya misalnya ini garis lurus gak lurus lurus sangat sih pulang-ulang seperti ada hubungan ya seperti ada hubungan antara X dan Y ini hubungannya positif ini juga ada hubungan antara X dan Y hubungannya negatif nah kalau ini walaupun kita bisa tarik garis garis linier misalnya disini misalnya tapi hubungannya gak jelas gitu terlalu menyebar koordinatnya menyebar nah kalau ini apa namanya hubungannya non-linear non-linear bukan garis lurus hubungannya begini jadi pada satu bagian itu dia hubungannya positif X nya kecil terus X nya makin besar makin besar sampai di titik ini hubungannya jadi berubah tadinya hubungannya positif sekarang ini negatif ketika X nya Y nya masih besar X nya makin besar Y nya makin kecil X nya makin besar Y nya makin kecil disini oke ada tanyaan itu kenapa R nya negatif Pak bukan positif terus biasanya kalau parabola gini kan ada kodrat-kodratnya gitu gak sih Pak iya jadi gini kalau parabola gini atau parabola terbalik kan sifat hubungannya non-linear jadi persamaannya jadi kuadrat persamaannya kuadrat tapi walaupun persamaannya kuadrat kalau dibikin korelasi itu masih bisa hasilnya bisa positif bisa negatif ini kan lebih mendekati 0 ya cenderung negatif meskipun kalau sempurna parabola ya dia bakal 0 meskipun dia non-linear tetap bisa bisa dicari korelasinya korelasinya bagus ketiga lagi oke lanjut persyaratannya dalam korelasi datanya berpasangan data kuantitatif digambarkan dalam bentuk scatter plot tadi ya outliernya dibuang aja biar gak ganggu korelasi kalau outlier itu kalau ada outlier begitu outlier dikeluarin angka korelasinya membaik angka korelasi itu berkisar antara min 1 sampai 1 ya min 1 itu artinya korelasi perfect negatif plus 1 itu korelasi perfect positif artinya kalau kalau korelasi 1 ya memang antara X dan Y itu hubungannya sangat kuat misalnya X berubah 1 ya Y berubah 1 kalau negatif kalau X berubah 1 Y nya berubah minus 1 beberapa notasi N sigma penyumlahan sigma X berarti penyumlahan X sigma X kuadrat itu berarti X nya dikuadratkan dulu lalu dijumlahkan sigma X dipadratkan oke balik kalau ini berarti kan kalau sigma X kuadrat berarti kalau misalnya data X nya 1, 2, 3, 4, 5 itu artinya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat kalau ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dikuadratkan X kali Y digimlahkan misalnya X nya 1, 2, 3, 4, 5 Y nya 5, 4, 3, 2, 1 maka sigma X nya adalah 1 kali 5 ditambah 2 kali 4 ditambah 3 kali 3 ditambah 4 kali 2 ditambah 5 kali 1 R adalah koefisien korelasi linear kalau untuk populasi dia pakai rho formula awalnya yang lebih mudah dikerjakan itu adalah R itu sama dengan N dikalikan sigma X kali Y sorry ya ya sigma X kali Y dikurangi sigma X yang dikalikan sigma Y dibagi akar dari N yang dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma dari Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan oke itu kalau pakai manual ya kalau pakai komputer komputer misalnya saya bikin data random ya misalnya random kemudian ini random juga tapi dikalikan 100 lain oke kalau di apa namanya ini bikin scatter plot bisa gak ya scatter plot tuh mana nih ini Y ya ini X kalau skater plotnya sih gak ada polanya ya tapi bisa kita bikin korelasi korelasi gimana korel array pertama array pertama misalnya ini ya X dulu ya kemudian koma array kedua kurung ya hubungannya negatif ya 0,25 walaupun bentuknya berantakan tapi ada hubungan negatif apakah ini bagus tentu rumus lainnya yang bisa dipakai adalah person person array pertama saya baliknya ya ini bisa jadikan array pertama nih apakah sama hasilnya arraynya saya balik ya ternyata sama jadi baik X duluan atau Y duluan hasilnya sama ini berarti kan korelasinya 16% ya apakah ini punya korelasi linear itu mesti di di uji dengan table person correlation itu kalau gak salah 5 saudara-saudara bukan begitu saudara-saudara A5 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 ya oh iya A5 oke ada pertanyaan disini Pak izin bertanya Pak ya kalau dilihat kalau dilihat dari grafis scatterplot itu sebenarnya yang namanya korelasi itu yang mana ya Pak kalau dilihat dari grafiknya jadi korelasi ini kalau ini kan asal-asalan ya saya balik ke ini ke powerpointnya kalau korelasi itu yang begini tuh sorry korelasi itu bisa apa aja datanya mau gimana juga korelasinya ada tapi masalahnya apakah korelasinya itu signifikan atau enggak itu mesti dibuktikan dengan table A5 kalau misalnya disini angkanya 0,5-an 0,4 disini sama gitu minus 0,4-an gitu itu bisa dibilang enggak ada korelasi walaupun angka R-nya keluar gitu ya kalau scatterplotnya ya mestinya yang datanya tuh ini membentuk pola tertentu kayak gini kan datanya membentuk pola tertentu ya dari bawah ke atas ini dari batas ke bawah gitu kalau saya bisa ngeluarin garis korelasi disini saya tambah angka trend ini ya saya intercept oke jangan saya bikin bisa bikin garis korelasi disini tapi enggak ada maknanya ini karena kena R-nya kecil 12% oke ada pertanyaan jadi kita bisa bikin garis korelasi walaupun enggak ada maknanya enggak ada maknanya enggak maksudnya enggak mana-mana itu enggak signifikan ya gimana tadi ini interpreting R ini kan mesti tombol A5 ya mana sini A5 jadi kalau R-nya melebih tabel A5 dia punya hubungan korelasi pembulatan 3 sebentar ini propertinya ini ini udah tadi kalau misalnya angka X dan Y-nya itu dirubah sekarang ya misalnya masing-masing saya kali 10 itu enggak berubah masing-masing saya logkan itu angka R-nya enggak berubah baik X yang di depan atau Y yang di depan itu enggak akan berubah angka R R itu merupakan ukuran kekuatan hubungan linier R itu sangat sedikit terhadap outliers oke lihat contoh halaman 505 dan seterusnya 505 ini datanya dari tabel A1 yang paling depan ada 5 pasang data yaitu data panjang telapak kaki itu X kemudian ada data tinggi badan itu Y jadi di hipotesisnya itu adalah ada hubungan antara panjang telapak kaki dengan tinggi badan jadi kalau di dunia kriminal gitu ya kalau misalnya ada kejahatan terus ada jejak kakinya diukur panjang jejak kakinya bisa diperkirakan tinggi badan si orang yang tinggi badan si pelaku ya kira-kira gitu ya kalau jadi detektif prosedurnya ini tadi kan ada sigma X dijumlakan ada sigma Y dijumlakan ada X kuadrat ada X dikuadratkan masing-masing dikuadratkan terus dijumlakan ada Y dikuadratkan dijumlakan ada X kali Y kemudian dijumlakan ke bawah sehingga ketika kita memasang-masangkan ini sudah gampang atau ini adalah hasil yang sama dengan digunakan oleh Excel tadi dapat angka R 0,591 oke bisa juga dia pakai rumus kedua yang menggunakan center deviasi formula 12 formula 12 saya tidak masukkan ini ya ini adalah dia sama menghitungnya R cuman disini pakai Z-score Z-score X dan Y dibagi N min 1 Z-score X itu adalah X dikurangi X bar dibagi standar deviasi sebentar ini adalah X-nya 30,4 standar deviasinya sekian jadi yang pertama itu adalah oke yang pertama adalah 29,7 dikurangi X 30,4 data pertama ini adalah X Y kemudian Z X pertama Z X kedua Z X ketiga belah terus-terus ini Z Y pertama kedua ketiga ketiga keempat lima ini Z X kalikan Z Y dapat angka 2,36 masukkan rumus dapat angka sama 0,591 ada pertanyaan ada pertanyaan enggak belum Pak oke apakah ada hubungan apakah ada korelasi linier diantai yang tadi ya 0,591 0,591 pakai alpha berapa 5% kemudian kita lihat di kalau komputer kalau pakai tabel A5 berita negatif ya 10,3 A5 berarti datanya 5 ya datanya 5 5% 5 5% ini ya guys 5 ya 5 5% jadi 0,878 ya ini 0,878 plus minus plus minus kemudian kita dibikin skemanya ini minus 0,878 sampai 0,878 critical value-nya ya ternyata 0,591 kan jatuhnya disini nih bukan disini ya bukan disini jadi dia jatuh sama seperti chapter 89 dia jatuh di di critical area atau bukan bukan man rezeki doang yang ngerti ini ya bukan ya bukan di critical area ya kalau bukan critical area berarti dia reject atau fail to reject H0 fail to reject fail to reject H0 H0 H0-nya itu adalah tidak ada korelasi jadi memang tidak ada korelasi jadi kalau datanya cuma 5 itu tidak ada hubungan antara panjang telapak kaki dengan tinggi badan datanya cuma 5 what do you expect gitu kan kumpulin data lagi ini memang nih tadi kan H0-nya itu tidak tidak ada korelasi itu kalau dinotasikan itu gimana tulisannya H0 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 titik 2 Rho sama dengan 0 H1 dengan 0 oke baik terima kasih Pak 509 ke 509 509 menginterpretasikan R explain variation masih ingat kan ya kalau standar deviasi kalau dikwadratkan dia divariasi kan ya disini ini juga R atau korelasi itu kalau dikwadratkan jadi R kuadrat ketika R nya itu 0,813 maka R kuadratnya adalah 0,813 dikwadratkan ya jadi 0,661 itu interpretasinya apa ini kan berarti 66% ya men ya kan ya Pak berarti terpaksinya apa bahwa 66% variasi dari tinggi badan itu bisa dijelaskan dari hubungan linier antara tinggi badan dengan panjang telapak kaki ya 66% bisa dijelaskan variasi di tinggi badan itu bisa dijelaskan 66% bisa dijelaskan dari hubungan antara tinggi badan dengan telapak kaki sisanya yang 34% itu dijelaskan oleh hal lain yang bukan telapak kaki ya hal lain yang bukan telapak kaki misalnya apa misalnya berat badan misalnya nih berat badan misalnya ukuran betis misalnya gaya hidup gaya hidup itu apakah dia sehari-hari pakai sendal nyeker atau pakai sepatu ya kalau orang nggak pakai alas kaki kan katanya ini ya telapak kakinya cenderung jemrak cenderung panjang lebar dan besar kira-kira begitu jadi yang 66% itu bisa dijelaskan oleh eh sorry tinggi badan itu oh saya salah ngomongnya tinggi badan itu variasi tinggi badan 66% bisa dijelaskan oleh panjang telapak kaki yang 34% dijelaskan oleh hal lain ini hal lain yang menjelaskan tinggi badan ya sorry tadi saya salah apa hal yang bisa menjelaskan tinggi badan misalnya berat badan bisa bisa pak di samping genetis ya misalnya apa lagi ya ya way of life cara hidup misalnya dia suka berolahraga misalnya olahraganya renang gitu kan jangka cenderung lebih tinggi kira-kira begitu understood à happy j Kai jangan itu jangan tai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Konduk formal hipotesis test untuk mengeji klaim ada hubungan korelasi linier antara dua variable. Dengan alpha 5%. H0 terus sama dengan 0. Tidak ada korelasi linier. H1 terus sama dengan 0. Ketika R-nya itu dapat 0,591 dari yang atas tadi ya. The critical value adalah 0,878 plus minus. Dari tabel A5 ya. Kemudian. Dada, 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 dada. Ini belum ada yang kita ngomongin tadi ya. Maka ketika R-nya 0,591. Sementara criticalnya antara minus 0,8 sampai 0,8. jadi fail to reject H0 kita dapat simpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa ada korelasi linier antara panjang telapak kaki dengan tinggi badan ada pertanyaan Pak, kira-kira ada gak Pak? yang hipotesisnya itu ini kan kayak sama dengan sama tidak sama dengan kalau kemarin ada yang kurang dari atau lebih dari kalau di sini ada gak? kalau misalnya korelasi, enggak kalau korelasi kan Rho-nya kalau Rho-nya sama dengan 0, gak ada hubungan Rho sama dengan 0, tidak ada hubungan kalau Rho tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan jadi tanda tidak sama dengan aja berarti di sini tidak menunjukkan itu korelasi negatif atau korelasi positifnya? penting ada atau tidak gitu doang iya, betul betul sekali ini ada kalau pakai p-value dia pakai di test ya di tabel A3 ya 5.0.9 5.0.9 5.0.9 5.0.9 5.0.9 5.0.9 ini kalau pakai p-value yang tadi ya soalnya yang tadi juga ini sama nih kemudian kalau pakai p-value ini masukin rumus ini nih t sama dengan R dibagikan akar dari 1 kurang R kuadrat di bagian minus 2 ini kenapa minus 2 nih? ini kenapa minus 2 nih? di graph freedom pak di graph freedom? enggak kan data setnya 2 data Y sama data Y jadi 2 5.0.9 kurang R1 kurang R1 kurang R1 6.0.9 itu kalau pakai computer software saya dapat 1.0.1.70 T1 126.9 T1 STATISTIC ya T1 STATISTIC yang 126.9 ALFA 5 T1 STATISTIC ALFA 5 1,2,6,9 1,2,6,9 test statistik alfanya 3 ya eh sorry, nnya 3 sorry, nnya 3 kan ya 5 kurang 2 kan, nnya 3 eh, iya pak benar pak tiga freedomnya 3, sorry tiga freedomnya 3 sehingga lebih dari 20 eh posisinya gak ada disitu pak satu komprodukannya iya kan disini paling paling kecil adalah 1,638 ya iya iya gak iya karena paling kecil kan paling kecil ini kan ini nih sehingga kalau ada angka 1,2 1,269 berarti dia letaknya kan disebelah sini kan maka akan lebih besar daripada 0,2 total ya tadi kan kan sama dengan ya kalau sama dengan total tidak sama dengan total sehingga kan lebih besar daripada 0,2 sementara alfanya berapa alfanya 5% ya iya pak 0,2 0,2937 tepatnya 0,2937 karena 0,29237 itu lebih besar daripada alfa 0,05 maka we fail to reject Hano kembali pada irama lama if the P is low the Null must go so if the P is high the Null will fly all fail to reject Hano interpretasinya kami dapat menemukan bahwa tidak ada hubungan tidak cukup bukti yang mendukung klaim bahwa ada hubungan korelasi linear antara panjang telapak kaki dengan tinggi badan ada pertanyaan eh disini ada yang ini loh ada yang one tail ya sampai 78 you tried the two tail hypothesis test the example exercise the section will involve only two tail test but one tail test cannot occur with the claim of positive linear oh ini ada nih wah gue diboongin risk ini nah kan pak saya yang nanya pak bukan saya yang jawab tadi pak ya kamu kan udah baca bukunya kalau saya kan belum baca bukunya belum pak saya belum ya belum baca jangan nangis dong positive linear ya atau negative linear begini jadinya oke kalau negatif korelasi dia P lebih kecil ya kalau positif korelasi dia P lebih besar sorry sorry tadi saya salah informasi tepatnya saya belum baca buku oke oke guys ngerti ya eh ngerti maksudnya ini ada terutupanya ada one tail ya kalau memang dia bilang nyata-nyata dalam soal dibilang hubungan positif atau hubungan negatif oke oke ada pernyataan kalau gak ada pernyataan ada pertanyaan gak pingsan belum pak belum belum pak izin bertanya pak yang tadi yang two tail tadi kan itu kan two tail ya pak ya kenapa pifal ini tidak dikali dua kenapa tidak dikali dua pak dia two tail di apa namanya di di table di table di table di table itu kan dia udah dipisahkan nih terutupnya one tail ini gak usah di buat sudah lagi ya gak baik pak iya gak iya gak iya pak iya kalau di Z itu baru ini ya Z baru hati-hati tuh pantil tutil karena di kumulati oke itu berarti korelasi udah selesai guys sekarang kita bicara regresi regresi ini seperti 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 kekasih nanti ketika anda memanjukan ke S1 utamanya di ekonomi ya ini akan menjadi kekasih karena hampir setiap hari ditemukan gitu hampir setiap hari ketemu gitu loh kadang marahan kadang sayang-sayangan gitu loh kalau ketemu hasilnya dimarahin berantem dulu gak ketemu kalau ketemu hasilnya disayang-sayang gitu loh ini adalah tools buat melakukan penelitian untuk analisis apakah ada hubungan antara katakanlah variable apa ya harga cabai dengan variable jumlah curah hujan misalnya kok bisa ya bisa misalnya kalau hujan terus panin cabai busuk sehingga jumlah cabai sedikit kalau jumlah cabai sedikit maka harganya akan naik atau turun naik naik hal seperti itu ya misalnya lagi apa coba oh ketika kemarin tempe dan tahu hilang di pasar ngalamin gak kemarin sekitar seminggu yang lalu ya ngalamin pak ngalamin pak iya itu kenapa harga kedelai pak ya harga kedelai naik harga kedelai naik kenapa karena China bangkit dari kubur ya dia mesen kedelai banyak banget dari Amerika sehingga orang lain gak kebagian orang lain maka harga maka jumlah kedelai di pasaran jadi sedikit harga sedikit harga naik ketika harga naik jumlah produksi tempe dan kedelai pun berkurang karena jumlah tahu dan tempe sedikit maka harganya naik yang belum sempat berproduksi orang udah gak mau bikin tahu sama tempe ngapain harganya mahal oke jadi regresi itu adalah persamaan yang mengekspresikan atau menyatakan hubungan antara X dan Y X itu biasanya letaknya di sebelah kanan setelah tanda sama dengan ya dia letaknya kemudian X jadi Y itu sama dengan bla 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 X gitu loh Y sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X Y sama dengan Y nilai Y dipengaruhi oleh X sehingga Y itu bisa dibilang sebagai biasanya disebut sebagai variable response variable yang terpengaruh atau variable dependent sama variable yang terpengaruh sementara itu sebagai dependent variable independent variable variable yang tidak dipengaruhi atau variable predictor variable predictor atau variable penjelas penjelas apa? ya penjelas Y X adalah variable penjelas Y perubahan X akan mempengaruhi nilai Y jadi bisa kalau persamaan garis lurus ya straight line itu bisa dinyatakan sebagai Y sama dengan M di regresi itu dirubah sedikit Y hat atau Y hat Y topi yang lambangnya segitiga tanpa dasar itu Y hat sama dengan B0 ditambah B1 kali X B0 itu adalah intercept B1 adalah slope ketika ini adalah sumbu X dan Y gambar saya bagus bagus Pak ketika ada garis regresi seperti ini maka ini dibilang dianggap sebagai ini adalah apa namanya intercept 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 ketemunya garis regresi dengan sumbu Y sedangkan kemiringan ini kemiringan garis ini itu namanya slope jadi yang ini itu ini yang ini dinyatakan sebagai B1 ada pertanyaan belum Pak dari regresi Y sama dengan B0 Y topi sama dengan B0 tambah B1 X secara aljabar mendescribe menjelaskan hubungan antara dua variable variable X dan variable Y siapa yang berpengaruh variable X kalau variable X berubah maka variable Y berubah siapa yang tidak berpengaruh variable Y karena variable Y akan berubah kalau variable X berubah garis regresi karena garis yang digambar dengan menggunakan gambarnya gimana gambarnya pakai si ini pakai si X doang ini misalnya X ya ini misalnya Y misalnya ada angka 2 misalnya 4 9 ya seterusnya 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 misalnya ada angka 5 angka apaan misalnya angka 12 misalnya seterusnya 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 oke garis regresi itu adalah garis yang digambarkan dengan menggunakan X dan Y topi Y topi itu yang mana sih Y topi itu adalah Y yang disini nih Y topi kalau misalnya X nya 2 nih X nya 2 ini masukkan 2 disini 2 itu apa COVID apa yang tersebut berapa dapat Y topi misalnya kalau ininya Y nya 2 eh X nya 2 Y nya dapat misalnya dapat 4 misalnya gitu ya kalau Y nya 4 X nya 4 masuk apa X nya 4 Y topi nya misalnya 8 kalau X nya 9 misalnya Y nya 18 misalnya gitu seterusnya 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 nah garis regresi itu digambarkan dengan dengan koordinat antara X ini sama Y topi X sama Y topi kalau skater plot antara X sama Y ya koordinatnya antara X sama Y kalau garis regresi antara X sama Y topi ngerti? iya pak narang ini gak penting ini penting gak cara menghitung B0 dan B1 jadi yang dicari itu B1 dulu slope slope itu sama dengan R koefisien korelasi percent tadi dikalikan standar deviasi Y dibagi standar deviasi X kalau dapat B1 dapat slope kemudian B0 dikulakan B0 sama dengan rata-rata Y dikurangi B1 yang ini yang dikalikan rata-rata X oke gimana cara melakukan regresi di Excel harap dicatat baik-baik pertama apa pertama klik data klik data analysis klik regresi klik oke masukkan range dari X Y dari dari Y oke ini data Y oke enter masukkan masukkan data Y masukkan data X oke outputnya disini bikin residual oke outputnya outputnya disini lah ya oke bikin residual jubret jubret mantep pak kalian bisa kan nanti belum insyaallah insyaallah kalau ini soalnya kerjaan saya sehari-hari oke ini R nya nih R square R square ini kalau angkanya segini itu kecil banget kalau angka besarnya kan satu tapi kalau satu jadi masalah jadi 0,99 0,8 0,7 R square yang interceptnya B0 nya tuh ini oke B0 nya ini B1 nya ini jadi sama jadi gini Y sama dengan 52 koma 56 56 ditambah oke ditambah 2 koma 24 yang dikalikan X dia ditambah keren gini ini kali kan X gitu ya jadi persamaan nya gitu tuh yang dipakai itu angka ini ini p-value kalau p-value nya segini mejelek ya p-value nya mesti di bawah 0,05 tapi ini kan contoh doang nah ini adalah residual plotnya residual plot itu adalah berarti X digambarkan dengan residual residual itu apa sih residual itu adalah ini nih si ini top ini gimana gambarnya gini lah ya ya Y topi residual itu adalah Y dikurang Y topi ini adalah ini Y pertama itu kan adalah ini nih 75 ya Y kedua adalah 52 jadi 75 dikurangin 53 ini angka nyarem tadinya ini nilainya disana mungkin sekitar berapa 13 dikurangin 53 mendengar minus 45 25 ya 8 ini karena angkanya bergerak terus kalau saya tahu pasti angkanya bergerak terus tapi angka disini kan udah gini kalau angka disini dia punya rumus ya dia sudah semacam print-print aja gitu loh jadi gak dihitung sebelumnya gak live gak live jadi residual itu adalah Y sebenarnya dikurangin Y topi Y topi dapetnya dari mana dari sini ya rumus regresinya dimasukin dikurangin selesai dikurangin yang ribas dikurangin X sebenarnya yang dapat Y topi sehingga residualnya adalah Y kurang Y topi ada pertanyaan? gue punya residual itu apa Pak? nanti jadi ketika residual itu nanti dia itu mempengaruhi ini nih mempengaruhi mempengaruhi least square mana sih least square? disini udah gak ada least square ya? jadi regresi semakin bagus ini semakin bagus kalau residual itu semakin kecil jadi antara Y sebenarnya yang terjadi yang terjadi di lapangan sama Y perkiraan dari persamaan regresi itu bedanya semakin sedikit bedanya semakin sedikit kalau bedanya semakin sedikit maka nilai R nya itu akan meningkat nilai R itu menggambarkan kekuatan peramalan ya kekuatan peramalan kekuatan peramalan yang paling sempurna yang paling sempurna yang paling sempurna satu tapi 0,99 lah kalau angka 0,8 itu berarti lebih baik daripada 0,7 0,7 itu lebih baik daripada angka 0,6 gitu loh kekuatan peramalannya apa tadi menghitung B1 dan B0 pakai komputer ya 3 digit ini yang begini-begini ini nggak dipakai ketika ujian makanya saya sebel menyampaikan ini kalau udah ujian sembarangan amin pembulatannya iya nggak iya Pak betul Pak biar gampang gitu Pak masuk ke suka lupa Pak contoh alaman 523 524 but kalau yang bagian ini kan sudah kita lakukan di Excel tadi ya sekarang cara manual cara manual masih pakai tabel 11 bikin persamaan regresinya dimana X menjelaskan Y B1 itu apa, slope ya R kalikan standar deviasi Y, standar deviasi X itu dapat 1,72 kemudian dicari interceptnya rata-rata Y dikurangi B1 kalikan rata-rata X dapat interceptnya 125 sehingga persamaannya jadi Y topi sama dengan 125 tambah 1,73 X kan sudah kita lakukan di sini tadi ya sama kan? angkanya beda, caranya sama nah kemudian digambar garis regresinya kalau garis regresi yang di sini kan saya gunakan cara otomatis ya dari Excel ya pakai trendline kalau di sini gambar manual jadi dipasangin ketika data pertama data pertama itu berapa? coba lihat halaman pertama data 10 berapa? malaman pertama 10 data pertama berapa? sepanjang sepatu 29,7 oke 29,7 ya berarti di sini masukin 29,7 nih 29,7 x 1,73 ditambah 125 dapat Y-nya berapa tuh? Y topi kan dapat Y topi-nya tuh kalau di itu kan Y pertama kan 175 ya kan? nah kalau misalnya Y topi-nya berapa tuh? 29,7 dikali 1,73 ditambah 125 sudah Y kedua kebetulan akanya sama nih jadi kan akhirnya bakal sama kita ke Y ketiga kan? Y sorry X X ketiga 31,4 kan? iya pak dikalikan 1,73 ditambah 125 didapat X ketiga sorry didapat Y topi ketiga kan? iya pak iya pak titik itu saja udah bisa menarik ini garis cukup pakai 2 titik gak perlu cukup 2 titik aja kan? tapi pak kalau pakai titik yang enggak dong kecuali garisanmu bengkok kan untuk menggambar untuk menggambar garisan sudah cukup 2 titik kan ini kan namanya linear ya jadi ketika ketika X-nya itu nambah maka Y-nya itu akan nambah sehingga 2 titik 3 titik 4 titik itu pasti akan pada satu garis lurus garisnya gak mungkin bengkok-bengkok karena ini kan linear linear berarti garis lurus kan? kalau bengkok-bengkok garisnya berarti bukan bersamaan linear iya pak 524 itu apa ya? oke menggunakan garis regress ini ada beberapa syarat menggunakan persamaan regressi untuk prediksi kalau grafik garis regressinya atau regressinannya itu pada scatter plot itu sesuai dengan sesuai dengan koordinat-koordinat yang koordinat scatter plot ya yang ini tadi nih nah latangnya itu terpola ya ke atas bawah gitu ya seperti garis tebal gitu loh nah ini bisa dipakai untuk prediksi tapi kalau bentuknya kayak begini atau kayak begini itu gak bisa pakai prediksi karena ini errornya terlalu banyak errornya polanya polanya ini garisnya bulat bukan lurus bulat apa lagi oke persamaan regressi dapat digunakan untuk prediksi kalau koefisien r itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara dua variable hubungan antara dua variable koefisien r berarti pakai tabel a5 tadi ya kalau dia berada pada critical area r yang kita dapat r yang kita dapat itu kan mesti dihujur dengan tabel a5 garis garis regressi dapat menggunakan kalau misalnya data X-nya itu gak jauh-jauh amat sama data X yang paling besar dan paling kecil misalnya gini misalnya pada zaman pasmas itu lagi tabel 11 itu kan besar panjang sepatu paling panik berapa 27,6 ya ya iya 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 pak iya pak atau paling panjang berapa 31,8 31,8 nah ketika kita meramalkan panjang sepatu yang misalnya 35 atau 25 itu kan sudah di luar ini ya sudah di luar yang paling besar sama yang paling kecil ya di luar dan jauh gitu loh kalau misalnya 32 itu masih oke lah gitu ya atau misalnya buat meramal yang kaki yang panjangnya 27 gitu itu masih oke tapi kalau sudah bedanya jauh sama data terbesar sama data terkecil itu jadi dia namanya ekstrapolasi dan misalnya hasilnya itu gak diharapkan yang ideal adalah antara 27,6 sampai 31,8 misalnya buat meramal data yang panjang kaki yang panjangnya 30 cm itu hasilnya masih dalam area-area yang ya masih bisa diterima itu nomor tiga ya kalau misalnya garis regresi itu gak bisa digunakan untuk prediksi maka best point estimate yang paling yang paling bagus apa? rata-rata rata-rata y jadi udah susah-susah bikin garis regresi bikin persamaan regresi gak taunya gak bagus kembali kepada selera asal best point estimate adalah rata-rata ini tadi yang kita omong jika persamaan regresi bukan model yang bagus maka nilai prediksi yang paling bagus nilai prediksi yang bagus dari y itu adalah y topi the best predictive value of y beli y topi itu adalah rata-rata dari y ingat bahwa strategi ini tidak berlaku untuk pola garis lurus yang ada pola garis lurus yang ada pada scatter plot kok saya ngerti ya ini bisa terplot so as a pattern is not straight line gunakan method line tabel 10 6 itu orang correlation contoh laman 525 ya 525 oke ini ada dua model nih model pertama dia pakai 5 data pakai 5 data ya 5 data model kedua datanya sama data panjang sepatu sama tinggi badan cuman datanya dikembangkan jadi 40 data ya itu dari data set di appendix 2 data set 2 ini model yang buruk nih model yang baik karena data yang makin banyak maka model langsung makin baik ya jadi secara kalau model yang jelek maka hal yang paling mungkin dilakukan adalah data semakin banyak itu kan semakin mendekati populasi nah ini yang kedua adalah model yang baik dia pakai 40 data hasilnya demikian model yang buruk itu hasilnya tadi ya 1 ini ya ini ya dia 125 ditambah 1,73x ini model yang baik 80,9 ditambah 3 kemodo kalau disini dia lebih mengandalkan apa namanya konstanta ya atau intercept kalau disini dia lebih mengandalkan dia intercept kecil aja tapi dia lebih mengandalkan variasi di x ya oke jadi kalau misalnya data x nya itu 29 cm 29 cm itu masuk masuk range ini ya masuk range stable 1 tadi ya iya hasilnya 177 177,3 ini rata-rata ya coba hitungin 1,25 tambah 1,73 yang dikalikan 29 berapa hasilnya 175,17 1,75 iya pak 1,7 175,17 benar-benar masih masuk akal ya tapi dia lebih memilih rata-rata y jadi instead of pakai persamaan regresi yang yang menurut dia jelek dia lebih memilih pakai rata-rata y uc 177,3 berbeda dengan model yang bagus menurut dia karena datanya lebih banyak ketika dimasukkan rangka 29 disini 29 x 3,22 itu dapat angka tinggi badannya 174,3 yes key point use the regression equation for prediction only if it is a good model if the regression equation is not a good model gunakan prediksi rata-rata y kayaknya begitu tuh ada pertanyaan belum pak masih mudeng oke mantap oke marginal change marginal change itu apa ya jadi kalau persamaannya gini nih kalau persamaannya kalau persamaannya gini misalnya getopi getopi itu sama dengan 15 ditambah 5 x oke kalau persamaannya gini misalnya ya misalnya nih persamaan regresinya begini getopi sama dengan 15 ditambah 5 x itu 15 berarti apa namanya 15 namanya apa ya intercept intercept atau biasa orang bisa bilangnya konstanta ya intercept 5 x 5 nya itu apa tuh slope slope atau orang bisa bilangnya coefficient coefficient x ya karena kalian pemula bilangnya jadi intercept sama slope yang dimaksud dengan marginal change itu adalah berapa perubahan y ketika x berubah 1 how do you respond itu pak coefficient nya pak selesinya sama dengan coefficient pak ya saya refresh ya jadi ketika x itu berubah 1 maka y berubah 5 ya kalau satuannya cm ketika x berubah 1 cm maka y berubah 5 cm 5 cm kalau satuannya x eh kalau satuannya misalnya persen ketika x berubah 1% maka y berubah 5% 5% yang lain ngerti ngerti pak ngerti pak ngerti pak point adalah nilai yang kalau dikeluarkan itu akan merubah R atau merubah persamaan regresi artinya ini outlier ya kalau outlier kalau dirubah maka angkanya akan nah kalau outlier dikeluarin maka persamaan persamaan regresi dan R nya itu akan berubah oke contohnya gak penting penting residual tadi kita udah belajar ya jadi residual itu adalah nilai y yang diambil di lapangan atau yang diamati dikurangi dengan nilai y prediksi nilai yang dihitung dengan model regresi atau y kurang y topi nah misalnya gini nih misalnya data 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 matahnya nih data data yang diambil lapangan itu misalnya gini ini X kalau kita ke X X nya 1 Y nya 4 data yang ketik biru ya ketik biru ya X nya 1 Y nya 4 X nya 2 Y nya 24 X nya 4 Y nya 8 X nya 5 Y nya itu sekitar 32 lah katakan gitu ya maka residualnya itu ketika persama persamaannya Y topi sama dengan 5 tambah 4 X ya berarti titik Y topi pertama berapa nih ini berarti kan ini 1 nih ya 4 kali 1 ditambah 5 4 tambah 5 berapa 9 kan iya pak iya pak jadi ketika X nya 1 Y nya 9 kan garisnya regresi sini maka selisih antara si yang titik biru ini yang data aslinya data pengamatan selisih antara data data observe data pengamatan data lapangan dengan data prediksi Y nya itu dengan titik yang di garis ini itu kan jadi minus 5 data Y nya kan lebih kecil Y topi nya kan lebih tinggi minus 9 9 sehingga Y dikurangi Y topi adalah minus 5 4 dikurang 9 kan ya jadi minus 5 minus 5 kenapa dikotakin kenapa kotaknya sisi nya masing-masing 5 karena ini nanti akan dipuadratkan begitu pula dengan data-data berikutnya misalnya data yang ini ketika Y nya berapa Y nya 5 maka disini 4 kali 5 20 20 tambah 5 25 25 disini ini data aslinya 32 32 ya maka residualnya adalah 32 dikurangi 25 7 seperti semua paham jangan pulang dulu ya jangan tutur dulu di square property adalah garis lurus yang yang cocok dengan adalah penyumbelahan dari semua dari semua kuadrat residual dimana jadi gini sebenarnya ini agak filosofis kalau kita punya model kayak gini Y sama dengan 5 tambah 4 X terus kita punya model lain punya model lain yang menggunakan sama-sama menjelaskan Y tapi kita pakai X yang lain kalau tadi misalnya X-nya itu adalah panjang telapak kaki kemudian kita punya model lain punya model lain misalnya apa hal lain yang bisa menjelaskan tinggi badan berat badan misalnya berat badan X-nya jadi berat badan nah jadi kita punya dua model kan ini model X-nya model pertama X-nya pakai panjang kaki model kedua X-nya itu pakai berat badan mana model yang lebih baik model yang lebih baik itu yang sum square residualnya itu lebih kecil yang sum square residualnya lebih kecil itu cara memilih model yang lebih sebepak lebih baik sih lebih R-square-nya lebih tinggi apa ya daya prediksinya lebih tinggi ini maksud ini hal lain adalah tentang residual plot residual plot itu kalau dicontoh kita tadi adalah ini ya residual plot residual plot itu mestinya tidak berbentuk atau tidak terpola ini adalah sesuatu yang tidak terpola sih tapi bisa kita bikin garis trendline ini bentuknya tidak berpola coba kalau garisnya saya hapus bentuk ini ini kan lebih tidak berpola mau dibilang ada garis begini tapi banyak yang disini oke tidak berpola jadi kalau regresi yang baik itu mestinya garisnya residualnya tidak berpola residual plot itu adalah gabungan antara koordinat antara X dengan residual residual kan tadi Y kurang Y topi ini maksudnya ini koordinat antara X dengan residual nah residual residual itu mesti sudah 215 men nah ini model yang baik ini residualnya tidak berpola ini berpola nih walaupun bukan linear polanya tapi berpola ini juga berpola nih polanya kayak kipas jadi kalau residual berpola itu modelnya bukan model yang bagus ya karena tidak random udah sampai segitu regresi sekarang yang terakhir tentang rank correlation ya beginilah ada pertanyaan tentang regresi halo saya ngomong sendiri belum oke tadi pertama itu kan percent correlation ya kemudian kita bicara regresi yang terakhir ini kita bicara rank correlation kok saya merasa ada yang kurang ya yang terakhir ini kita yang terakhir ini kita Oke, oke Rank correlation Tadi yang pertama kita bicara tentang Spearman correlation ya Eh, Spearman Person Person, person correlation Kemudian Ada yang lain nih, ada rank correlation Atau Spearman rank correlation Si pengembangan namanya Pak Spearman Berdasarkan namanya rank correlation Dia berarti korelasi antar ranking Kalau tadi Person correlation kan Korelasi antar Nilai mentah ya Antara nilai Panjang Lapa kaki dengan nilai Tinggi badan Itu kan nilai Bisa dikatakan nilai asli ya Kalau rank correlation itu Antar ranking, jadi Value-nya Itu dirubah dulu jadi ranking Dirutin dari ranking paling kecil Sampai ranking paling besar Jadi termasuk Non-parametric Bukan angka gitu ya Tapi ranking Mesti berpasangan juga Itu mengetes hubungan antara dua variable Keuntungannya Ini katanya pemakaiannya lebih luas Daripada yang pakai angka yang parametric Dapat mendeteksi hubungan yang tidak linear Ya dapat mendeteksi hubungan yang tidak linear Kalau misalnya Kalau pakai person dia Dapat area kecil Ternyata hubungan yang tidak linear Misalnya Skater plotnya berbentuk Para Atau Atau sesuatu yang tidak linear Tujuannya Jadi kalau rank correlation itu Lambangnya R1 ya Kalau person Itu lambangnya R Kalau spearman Lambangnya R1 Hipotasi saya sama ya Rho S Rho S S nya itu spearman ya Rho S sama dengan 0 H1 itu Rho S tidak sama dengan 0 Notasinya Rank correlation RS Rho S Populasi And D D adalah different Beda dengan different Caranya sama Tapi pengerjaan beda Requirement Data berpasangan Dan Tidak ada Tidak ada persyaratan untuk normalisir Revision Test statistiknya Kalau datanya Tidak ada Yang seri Atau Thice Thice itu Kayak ini ya Seri ya Kalau Bulu tangkis Atau volley Nambah ini ya Nambah berapa Nambah berapa Service gitu ya Jadi misalnya ada Ada Dua data yang ranking Satu Atau Atau Empat data yang ranking Dua Gak ada yang begitu Gak Thice Datanya Mesti di convert Jadi ranking Nambah berapa R S sama dengan 1 kurang 6 Sigma D kuadrat Dibagi N Dikalikan N kuadrat Minus 1 Kalau datanya Ada yang Thice Misalnya Ranking 1 Ada 2 Ranking 3 Ada 5 Itu maka rumusnya Jadi kayak Rumus yang awal R S sama dengan Sigma X kali Y Dikurangi Sigma X Yang dikalikan Sigma Y Dibagi Akar Dari N Kalikan Sigma X Kuadrat Dikurangi Sigma X Yang dikuadratkan Dikalikan N Dikali Sigma Y Kuadrat Yang dikurangi Sigma Y Yang dikuadratkan Capek amat Bacanya Critical value-nya Kalau N Yang lebih kecil Daripada 30 Lebih kecil Daripada 30 Itu pakai Tabel A6 Jadi Tabel A6 Oh ya Tabel A6 Halo Kok pada diem Iya Bapak yang Ngomong Ada Imbuhan Gitu loh Iya Pak Oh iya Pak Iya Itu Mangan Kalau N Yang lebih besar Daripada 30 Itu Pakai Rumus RS Sama dengan Plus minus Z Core Dibagi N Sama pakai Tabel Normal Tabel A1 Z Strateginya Apakah Data itu Sudah berbentuk Ranking Belum Oh oke Rubah dulu Ke bentuk Ranking Apakah Datanya sudah Berbentuk Ranking Oh udah Apakah Datanya Punya Kembar Ada data Ranking Yang kembar Enggak Oke Hitung Dengan Mengurangi Ranking Yang bawah Kepada Ranking Atas Kewadratkan Jumlahkan Hitung RS Dengan Rumus Demikian Kemudian Kalau misalnya Apakah Datanya Ada yang Kembar Oke Pakai Yang ini Rumus Yang ini Yang lebih Panjang Remus Korenasi Yang awal Ini Sini Tadi Apakah Datanya Lebih kecil Berat 30 Enggak Apa R statistiknya Pakai Yang ini Pas Minus Z Pagian Satu Apakah Datanya Lebih kecil Berat 30 Ya Temukan Positif Dan Negatif Dari Critical Value Dari Tabel A9 Sorry Tabel A6 Bukan A9 Jika RS itu Antara Positif Dan Negatif Critical Value Ya Di Tengah Tengah Bukan Di Area Critical Region Fail To reject A0 Jika RS itu Antara Jika RS itu Tidak Berada Pada Nilai Negatif Dan Positive Critical Value Maka Dia Rejah Hano Terima Korelasi Ada Korelasi Tabel 13 Ini adalah Data Ini ya Data Universitas Ini adalah Skor Yang atas Ini Overall Quality Adalah Skor Kualitas Dari Universitas Jadi Kalau Skornya Kecil Nilainya Jelek Skornya Kecil Kalau Skornya Gede Berarti Nilainya Bagus Ini Mesti Diurut Dari Yang Kecil Dulu Maksud Maksud Yang Kecil Dikas Angka Satu Kemudian Yang Kedua Berapa Setelah 55 Berapa 6 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 Nah Kalau ini Selectivity Rank-nya Ini udah Rank nih Jadi Yang Paling Banyak Dipilih Oleh Calon Masih Iswa Adalah Universitas Yang Ini Yang Overall Quality 90 Terus Yang Dipilih Kedua Adalah Yang Overall Quality 95 Bahasa Musihnya Ini Tapi Kenyataan Ini Misalnya Kayak UI Ini UI Mungkin Lebih Bagus ITB Tapi ITB Peminatnya Karang Sama UI Kalau Stan Dimana Stan Nomor 12 Kayaknya Nomor Gak 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 Halo Rekan Ada Pengkhianat Disini Ada Pengkhianat Disini Imposter Siapa Nah Itu Tadi Ingat Ingat Ada Pengkhianat Disini Data Data Peri Simple Random Sample Yang Quality Belum Yang Quality Di rank Bentuknya Begini 1 2 3 4 5 Yang Ini Sudah Rank Ada Yang Nggak Ngeri 인 B Nga Tadi Saft Terima kasih. Tabel A6, alphanya 5%, N-nya 8. Itu critical value 0,738. Bentar nggak sih? Tabel A6. N-nya berapa? 78. Benar, Pak. 738. N-nya 8, alphanya 5. Ini ya, berarti ya? 7. 7,38. Sementara tadi ini berapa? 0,857 ya? Nah, berarti 0,857 itu di antara minus 0,738 sampai 0,738 nggak? Nggak, Pak. Di critical area. Di critical area ya, sehingga... Reject H0. Reject H0. Karena reject H0, maka ada cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa... Para kualitas universitas dengan selectivity ranking. Ranking idola gitu ya. Terlihat bahwa universitas dengan kualitas yang lebih tinggi itu lebih selectivity. Dan lebih susah untuk masuk ke situ. Kalau saya, susah nggak masuknya? Tidak ada yang pernah dijawab. Bisa, Pak. Kan ada dua gerbang, Pak. Kocok. Kegunaan lain dari... Kegunaan lain dari... Rang correlation atau Spearman correlation itu adalah mendeteksi hubungan yang non-linear. Ini kayak data bakteri gini ya. Jadi, ini adalah... Yang atas adalah jam. 6 jam, 107, 109. Kebetulan sudah terurut nih ya. Dari yang kecil ke yang besar. Kemudian di bawah adalah data populasi bakteri. Dalam 6 jam 2 bakteri. Kemudian 3... 107, 3 bakteri. Ini sudah terurut juga dari kecil ke besar. Kebetulan. Dengan alpha 5 persen. Apakah ada hubungan antara waktu dengan populasi bakteri? H0, Rho S sampai dengan 0. H1, Rho S tidak sampai dengan 0. Karena sudah diurutkan, maka tinggal diganti dari 1 sampai 10 saja. 10 sehingga difference-nya semuanya 0. Difference kodanya 0. Tidak ada ranking yang sama ya. Ranking 1nya cuma 1. Ranking 2 dan seterusnya cuma 1 semua. Tidak ada ties. Tidak ada ties sehingga pakai yang rumus 6 sigma D. 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat. Masukkan, masukkan. Sehingga dapat angkanya 1. RSS 1. Kalau RS 1, ini datanya lebih kecil daripada 30 kan? Pakai tabel A6 ya. N10, tabel A6. N10, tabel A6. Berapa ini? 0,64. Disini enggak? Oh, sorry. Ini ya 0,648 ya? Iya, Pak. Apakah 1 berada di antara minus 0,6 sampai 0,6? Tidak, Pak. Enggak ya? Enggak. Tidak, Pak. Tidak berada di krikolaregen ya? So, we check nolipotesis. Ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa ada korelasi antara waktu dengan ukuran populasi bakteri. Tadi itu datanya setelah dilihat itu ternyata kalau pakai percent correlation itu ternyata R-nya itu 0,0621. Dengan critical value 0,632 sampai 0,63. Minus 0,6 sampai 0,6. Maka critical value-nya itu berada pada tengah-tengahnya. Berada pada antara dua critical value itu. R-nya ini berada di antara dua critical value. Sehingga kalau pakai person, itu dia akan fail to reject H0. Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Cepat banget jawabnya. Semangat ya. Sehingga nanti misleading jawabannya. karena dibilang tidak cukup bukti. Karena fail to reject H0. Ternyata setelah digambar pakai mini-tab itu, itu sebenarnya sifatnya lebih ke non-linear ya. Non-linear ya. Ternyata bentuk datanya begini nih. Ini waktu, ini populasi. Ternyata bentuknya begini nih. non-linear ya. Ini gunanya, salah satu guna untuk prime correlation. Jadi tadi data yang enggak ada maknanya dipakai person, ternyata setelah dipakai experiment, dia mendapatkan bukti bahwa ada hubungan antara populasi dengan antara waktu dengan populasi bakteri. Oke, gitu. Tadi kan Pak yang RS itu kan ada yang not ties, ada yang ties Pak. Nah, kalau yang ties itu kan rumusnya kan rumus cari RS-nya kan sama kayak korelasi. Ya. Itu nanti untuk cari critical value-nya tetap pakai tabel A6 sama atau pakai yang tabel A5 ya Pak? Rumusnya sama. Mari kita lihat ya. Kalau ini kan ini ya. Kalau ada yang ties ya, pakai ini ya. Iya Pak. kemudian pertanyaan berikutnya, apakah datanya lebih kecil daripada 30? Kalau misalnya enggak, dia pakai yang ini. Sama nih, ties or not ties nih, pakai yang ini nih. Tapi kalau datanya lebih kecil daripada 30, pakai tabel A6. Oh, berarti dilihat dari jumlah datanya dulu ya Pak? Oh ya, terima kasih Pak. Dilihatnya belakangan sih. setelah dapet RS-nya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Waktu kalian habis. Sudah ya? Sudah Pak. Ini, pada sambil makan sih, ini belajar ini. Fokus kok Pak. Fokus Pak ini Pak. Sudah Pak. Iya. Maaf ya kalau saya ngomongnya cepat-cepat tadi. Ini juga mepet. enggak apa-apa Pak. Sobijak lo. Ini dapatkan, memaklumi maksudnya Pak. Enggak apa-apa. Gitu Pak. Saya dipelajari lagi Pak. Oke, yaudah ya. Jatuh 10 udah ya. Nanti saya kasih pair yang, eh, ini lebih dari 30 ya. Yang ada tiesnya, kalau ada regresi. itu nanti saya lupa tuh, Spearman apa apa yang chapter 9? Ini ada DD-nya itu loh. Saya lupa yang mana ya? Yang Spearman apa yang bukan? Anyway, terima kasih atas perhatian ya. Dengan demikian, berakhir sudah chapter 10. kita jumpa lagi minggu depan dengan chapter terakhir. Setelah itu pembahasan soal ujian tahun lalu. Ya. Masih ada 2 minu kan? Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.